Terima kasih masih bersama kami di News On The Spot, Pemirsa Penyidik Barat Skrim Polri, hari ini memeriksa Bupati Pelalawan Muhammad Haris dalam kasus kebakaran hutan dan juga lahan di Kabupaten Pelalawan, Riau. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan terhubung dengan rekan Glenn Joshua dan Juru Kamera Sartika Harahap langsung dari Barat Skrim Polri, Jakarta. Glenn Joshua bisa dijelaskan kepada kami di sini, apakah Bupati Pelalawan telah hadir dalam pemeriksaan yang diagendakan hari ini dan sebenarnya apa fokus pemeriksaan hari ini? Glenn Joshua. Ya, Adit Bupati Pelalawan Muhammad Haris tadi sudah tiba di gedung Barat Skrim Mabes Polri sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, yang dimana saat ini pemeriksaan sudah berlangsung kurang lebih 3 jam dilakukan oleh Direkturat Tindak Bidana Tertentu, Kanit I oleh AKBP Fatul Jamah. Setidaknya, Adit, ada 2 hal yang akan didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan hari ini. Yang pertama adalah pihak dari penyidik Barat Skrim ini akan mendalami terkait dengan upaya pemerintah kabupaten dalam pengeluaran izin usaha perkebunan. Lalu juga akan didalami terkait dengan upaya Pemda dalam melakukan audit ataupun pengawasan terhadap korporasi yang telah mendapatkan izin berkebun tersebut. Pemanggilan dari Muhammad Haris hari ini dikatakan Direktur Tindak Bidana Tertentu Brigjen Paul Fadil Imran dikarenakan ditemukannya cukup banyak titik panas yang salah satunya ini menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan pelalauan, Riau. Untuk itu, hari ini akan dipanggil untuk bisa mendalami dua poin tersebut. Karena, Adit, jika kita mengacu dalam undang-undang tentang perkebunan, pemerintah daerah memang memiliki tugas untuk bisa mengawasi korporasi yang telah diberikan izin mengelola konsesi lahan. Salah satunya ini, pengawasannya ini adalah terkait dengan mengawasi sarana dan juga prasarana untuk mencegah ataupun mengatasi adanya kebakaran. Sehingga ini menjadi pertanyaan. Jika memang pemerintah daerah ini menjalankan tugasnya sebagai pengawas, lalu mengapa banyak ditemukannya titik panas dan juga titik kebakaran hutan ataupun lahan di pelalauan Riau kemarin. Untuk itu, hari ini keterangan akan diberikan oleh Bupati Pelalauan Muhammad Haris kepada penyidik Baristrim Mabaspori. Jika nantinya memang setelah pemeriksaan ditemukan bahwa memang ada kelalaian dari Bupati Pelalauan, hal ini belum tentu membuat Bupati Pelalauan Muhammad Haris dapat dijerat pidana oleh Baristrim Mabaspori. Dikarenakan memang tidak tertuang dalam undang-undang karena kepala daerah baru bisa dipidana jika memang memberikan izin perkebunan di bukan lahan yang sesuai di peruntukannya. Untuk itu, kita masih harus menunggu proses penyelidikan yang sampai dengan siang ini masih berjalan di gedung Awaludin Jamin Baristrim Mabaspori. Sebetulnya adit pemeriksaan dari Muhammad Haris ini dilakukan pada tanggal 27 September 2019 kemarin namun dikarenakan satu-dua hal akhirnya diagendakan ulang pada hari ini. Memang pihak dari penyidik Baristrim Mabaspori membuka peluang jika memang nantinya akan memanggil sejumlah nama bupati ataupun kepala daerah lainnya terkait dengan kebakaran hutan dan juga lahan yang sudah terjadi kurang lebih pada bulan September kemarin. Baik itu di Pulau Kalimantan maupun di Pulau Sumatera. Namun pihaknya ini saat ini memprioritaskan dalam mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan atau pengawasan sehingga kebakaran hutan yang saat ini sudah menurun ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Adit. Baik, Glenn Joshua, sudah sejauh mana pemeriksaan ini dilakukan dan sebenarnya sudah berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Karhut Ladirial? Ya, memang untuk pemeriksaan sendiri dibagi tidak hanya di Baristrim saja melainkan dilakukan di sejumlah polda yang daerahnya ini terdapat kebakaran hutan dan juga lahan. Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri sudah ada sekitar 11 korporasi dan juga 325 nama yang ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah daerah ataupun provinsi di Pulau Sumatera dan juga Pulau Kalimantan. Dari 11 korporasi yang saat ini dalam proses penyidikan pihak kepolisian dua diantaranya berasal dari Provinsi Riau lalu ada tiga korporasi di Jambi dua korporasi di Kalimantan Selatan dua korporasi di Kalimantan Tengah dan juga dua lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu juga ada 84 korporasi yang saat ini dalam proses penyelidikan awal masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak dari kepolisian. Sementara itu dari 325 tersangka memang saat ini ditangani oleh 6 polda yang tersebar di Pulau Sumatera dan juga Pulau Kalimantan di mana penetapan dari 325 tersangka tersebut setelah pihak kepolisian menerima sekitar 281 laporan polisi terkait dengan karhutlah. Sementara itu memang ancaman pidana sendiri tersangka akan dijerat undang-undang tentang kehutanan lalu undang-undang perkebunan dan undang-undang terkait dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pasal 187 dan 188 KUHP. Untuk ancaman pidana sendiri untuk para tersangka bisa dipenjara 3 sampai dengan 15 tahun ataupun denda mencapai 1 sampai dengan 15 miliar rupiah. Demikian Adit. Baik, Glenn Joshua. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa adalah rekan kami Glenn Joshua dan Juru Kamerasatika Rahab langsung dari Baris Krim Mabesporing, Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda.